Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung panjang diameter lingkaran Jika diketahui kelilingnya Kita akan membahas ada 4 soal yang dibahas Silahkan disimak Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Rumus untuk menghitung keliling lingkaran adalah K sama dengan V kali D D nya disini adalah diameter Ini rumus untuk menghitung keliling lingkaran Sedangkan rumus untuk menghitung diameter Jika diketahui kelilingnya adalah Diameter sama dengan keliling dibagi V Nah ini rumus yang akan kita pakai Untuk menghitung diameter jika diketahui kelilingnya Kita masuk ke pembahasan soalnya Tentukanlah panjang diameter jika diketahui kelilingnya berikut Yang pertama keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm Ditanyakan yaitu diameternya sama dengan titik-titik cm Rumus untuk menghitung diameter adalah D sama dengan keliling dibagi V Atau keliling per V Kita tinggal ikuti saja rumusnya D sama dengan kelilingnya berapa Kelilingnya disini adalah 44 Maka kita tuliskan 44 Disini per berarti per Kemudian V Untuk V ini ada 2 V yang pertama yaitu kita gunakan 22 per 7 Dan yang kedua yaitu 3,14 Apa perbedaan dari 22 per 7 dan 3,14? 22 per 7 ini kita gunakan jika kelilingnya bisa dibagi 22 Sedangkan untuk 3,14 kita gunakan jika kelilingnya tidak bisa dibagi 22 Perhatikan disini kelilingnya 44 Kita coba bagi terlebih dahulu 44 dibagi 22 Ini hasilnya sama dengan 2 Berarti ini bisa dibagi 22 Sehingga disini yang kita gunakan adalah 22 per 7 Karena kelilingnya bisa dibagi 22 Berarti disini per 22 per 7 Mungkin kalian akan bingung melihat cara seperti ini 44 per 22 per 7 Kita ubah agar kalian lebih paham 44 disini pernya adalah bagi Kemudian 22 per 7 Sehingga menjadi 44 dibagi 22 per 7 Ini adalah pembagian pecahan Untuk pembagian pecahan Kita akan ubah baginya menjadi kali Sehingga disini sama dengan 44 nya turun Kemudian bagi ini berubah menjadi kali Dan jika sudah diubah menjadi kali Pecahan ini 22 per 7 posisinya kita balik Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi Pembilang menjadi 7 per 22 44 ini bisa dibagi 22 ya Disini tadi hasilnya adalah 2 Sekarang menjadi 2 dikali 7 Hasilnya sama dengan 14 Maka diameter keliling lingkaran tersebut adalah 14 cm Masuk ke soal yang kedua Yaitu kelilingnya sama dengan 314 Yang ditanya adalah diameternya Masih menggunakan rumus yang sama Yaitu D sama dengan keliling dibagi V Masukkan D sama dengan kelilingnya adalah 314 Maka tuliskan 314 per Selanjutnya V V nya yang kita gunakan 22 per 7 atau 3,14 Kita bagi 3,14 dibagi 22 3,14 dibagi 22 ini hasilnya adalah 14,27 Kalian bisa gunakan cara pembagian bersusun ya Ini langsung kita hitung untuk menghemat waktu Nah berarti 314 ini tidak bisa habis dibagi 22 ya Maka yang kita gunakan V nya adalah 3,14 Sehingga menjadi 314 per 3,14 Untuk memudahkan menghitungnya kita ubah 314 dibagi Pernya tadi berubah menjadi bagi 3,14 ini kita ubah menjadi pecahan Yaitu menjadi 314 Ini kita tuliskan semua 314 per 100 Dari mana 100 nya didapat? Kita dapat 100 dari berapa angka di belakang koma Di sini di belakang koma ada 2 angka Maka menjadi per 100 Jika di belakang koma 1 angka berarti persepuluh Jika di belakang koma 2 angka per 100 Jika di belakang koma 3 angka per 1000 ya Dan seterusnya Kita ubah baginya menjadi kali Karena ini bentuknya pecahan Turunkan kembali 314 Bagi berubah menjadi kali Kemudian ini dibalik menjadi 100 per 314 Ini bisa dibagi 314 dibagi 314 ya Hasilnya sama dengan 1 Sekarang menjadi 1 dikali 100 Hasilnya sama dengan 100 Maka keliling lingkaran tersebut adalah 100 cm Ini contoh yang kedua Kita masuk contoh yang ketiga Yaitu Kelilingnya 110 Masih menghitung diameter Rumus diameternya masih sama Keliling dibagi V Kita masukkan kelilingnya Yaitu 110 Berarti 110 Per V nya berapa Kita bagi 110 dibagi 22 Hasilnya sama dengan 5 Berarti 110 Dibagi 22 Hasilnya 5 Berarti ini bisa habis dibagi 5 Maka kita gunakan V nya yaitu 22 per 7 Untuk memudahkan seperti yang pertama Kita ubah menjadi 110 Dibagi 22 Per 7 Bagi diubah jadi kali Sama dengan 110 baginya menjadi kali Ini dibalik 7 per 22 Ini 110 bisa dibagi 22 ya Disini sudah ada tadi hasilnya Yaitu 5 Sekarang menjadi 5 dikali 7 Hasilnya sama dengan 35 Maka diameter lingkaran tersebut Adalah 35 cm Contoh yang terakhir Yaitu Kelilingnya 125,6 Kita masih gunakan Rumus yang sama Yaitu D Sama dengan Keliling dibagi V Masukkan Kelilingnya Yaitu 125,6 Per berapa Ini sudah bisa kita lihat 125,6 Ini desimal ya Maka kita menggunakan 3,14 Atau kalian juga bisa menggunakan Cara yang pertama tadi 125,6 Dibagi 22 Ini hasilnya 5,7 Ini tidak bisa Habis dibagi 22 Maka kita gunakan 3,14 Untuk lebih mudah menghitungnya Ubah ke dalam Bentuk pecahan Ini dituliskan kembali Menjadi 1256 Per 10 Mengapa Per 10 Penjelasannya Tadi sudah ada di awal ya Karena disini Di belakang Koma 1 angka Sehingga menjadi Per 10 3,14 Menjadi 314 Per 100 Per 100 Karena di belakang Koma ada 2 angka Kita tuliskan kembali 1256 Per 10 Baginya berubah Menjadi Kali Dan ini kita balik Menjadi 100 Per 314 Untuk memudahkan menghitung Ini bisa Dihilangkan Nolnya Hilangkan Nolnya juga Yang di atas Satu-satu saja ya Harus seimbang Kita kalikan 1256 Dikali 10 Hasilnya menjadi 12.560 Disini Dibawa Per 314 Sehingga disini juga Per 314 Selanjutnya 12.560 Dibagi 314 Hasilnya adalah 40 Maka Keliling lingkaran tersebut Adalah 40 cm Demikian Pembahasan kita Kali ini Tentang cara untuk Menghitung Diameter lingkaran Jika diketahui Kelilingnya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa